Musibah banjir bandang di Masambalubu Utara, Sulawesi Selatan, menelan sejumlah korban jiwa. Menurut Kepala Basar Nas Makassar, Mustari, untuk sementara korban meninggal mencapai 21 jiwa. Sementara, masih terdapat dua warga lainnya yang dilaporkan hilang. Pihaknya pun kini masih melakukan upaya pencarian korban. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 16 Juli 2020, Mustari menyebut pihak tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri pun melakukan pencarian di Desa Rada dan Petabua serta Kecepatan Baibunta. Yang menambahkan pencarian terhadap korban akan berjalan lancar apabila cuaca bersahabat. Seperti diketahui, banjir bandang menerjang enam kecematan di Lewu Utara pada Senin 13 Juli 2020. Banjir tersebut juga mengibatkan jalan terang Sulawesi terputus. Dalam musibah tersebut, lumpur setinggi 1 hingga 2 meter juga terus terbawa dan menutupi badan jalan. Tingginya lumpur membuat petugas penyelamat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi. Tiga alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan endapan lumpur tersebut. Sebanyak 15.000 warga pun mengungsi akibat banjir bandang ini. Para korban meninggal telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Hikmah untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Terima kasih telah menonton! Sekarang ini kita gerakan 3 eskapator mulai kemarin untuk membersihkan lumpur yang masih terkenang. Masalah dengan air yang kita membuka. Kalau kira-kira ada berapa warga Pak yang terjebak dalam? Kalau masalah warga, rumah saja yang masih belum bisa kita sentuh karena sudah tertimbun dengan tanah yang osoran. Itu ada sekitar 10 rumah. Dan yang kita mau pakai itu adalah eskap alat berat untuk membuka lumpur itu yang untuk tutup bangunannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!